Pemirsa Yayasan Askar Kauni melaksanakan peresmian pesantren Quran dan Tafis Prenur Jambi yang diresmikan oleh Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani. Dengan resminya pesantren Quran dan Tafis Prenur Jambi, diharapkan akan semakin mempermudah umat dalam mempelajari, memahami, serta mentadaburi Al-Quran, serta bermanfaat khususnya bagi masyarakat Jambi. Rabu siang 6 Oktober 2021, Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani, membuka dan meresmikan pesantren Quran dan Tafis Prenur Jambi, bertempat di Tanah Wakaf Askar Kauni di Jalan R.D. Purboyo, Kolopaking, Kelurahan Simpang 4, Siping, Kecamatan Kelunaipura, Jambi. Hadir juga dalam peresmian ini staf ahli dari pemerintah kota Jambi, perwakilan dari Dinas Kooperasi, Dinas Sosial, Telkom Jambi, serta dan tim 0415 Batanghari dan Kapol Resda Jambi. Dalam kegiatan ini disuguhi penampilan dari santri dan pembacaan ayat suci Al-Quran. Dengan diresmikannya pesantren Quran dan Tafis Prenur Jambi, diharapkan akan semakin mempermudah umat dalam mempelajari, memahami, dan mengtandaburi Al-Quran serta bermanfaat khususnya bagi masyarakat Jambi. Abdullah Sani juga mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Askar Kauni, yang telah menerikan pondok pesantren ke-35 dengan 450 rumah Tafis Askar Kauni, yaitu pesantren gratis untuk yatim dan duafa di Indonesia. Sesuai dan sejalan dengan visi-visi pemerintah Provinsi Jambi, memantapkan sumber daya manusia. Dan pemerintah Provinsi Jambi tentunya, di samping bersatu, di buku apres yang tinggi. Terima kasih kepada, selain dari pencetus, bergagak, semuanya lah, menyebabkan ini, dan sasarannya adalah yakinan. Ini adalah apa, karena ini adalah kelebanan sekali, keretkan dengan visi dan misi, dan pemerintah Provinsi Jambi, dan memantapkan sumber daya manusia. Lagi kalau gini, saya kami yakin, Dijelaskan Ketua Dewan Pembina Pondok Pesantren Kur'an Askar Kauni, Ustadz Bobi Herwi Bowo, mengajak masyarakat Jambi yang ingin hafal Kur'an dan mendalami ajaran agama Islam. Serta diharapkan dengan hadirnya pesantren ini, dapat menciptakan generasi-generasi muslim yang lebih baik lagi, khususnya bagi yang ada di Jambi, akan diberikan skill sebagai entrepreneur. Alhamdulillah, ini sudah berdiri cuma 8 bulan, dan insya Allah kita akan bangun 9 bangunan di sini. Ada sesuatu Allah dan juga bantuan masyarakat Jambi semuanya. Ini insya Allah akan dikuat mahat, tafiz trainer, mengapal Kur'an, mengapal habis. Sekaligus juga anak-anak kita akan berhabiskan, karena Yasin Askaru Mikkauni, sudah 43 pesantren, 16 ribuan pesantren di seluruh Indonesia, bahkan ada di luar negeri, semuanya tanpa biaya, semuanya gratis. Saya juga mengajak kepada semua warga Jambi, provinsi Jambi, apabila ada yakim, bapak yang ingin mengapal Al-Quran, ingin belajar mengenal agamannya, sekaligus ingin menjadi pengusaha, dan pedagang yang handal, boleh bergabung. Dan ini usia insya Allah sampai dari usia SMP dan SMA, dan kami juga sudah membuat juga kampus di Cianjur, dan insya Allah kita akan mudah-mudahan terkasih kekuatan dan istri Boma untuk bisa menelenggarakan pendidikan agama secara gratis, bahkan kami juga sudah menyekolahkan anak-anak sampai ke Al-Azhar, Mesir. Iqbal, Jek TV, Melaporkan